Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Insomnia Project Dan di video kali ini, admin mau membuat tutorial cara mengubah background foto dalam 1 kali klik ya Bisa kalian lihat Dengan 1 kali sentuhan, kalian bisa mengubah backgroundnya sesuai selera kalian Dan bagaimana cara mengubah background foto dalam 1 kali klik? Langsung saja kita ke tutorial selengkapnya Oke, langkah pertama silahkan kalian buka aplikasi yang bernama FaceApp Nah, ini gambar aplikasinya Untuk mendapatkannya, kalian bisa download di Playstore Oke, kita coba buka aplikasinya Nah, pertama kita pilih dulu foto yang ingin kita edit Kalian bisa mencarinya di gallery Misalkan saya akan mengedit gambar Suzy ini Kita akan mengganti backgroundnya Oke, di bawahnya bisa kalian lihat disini kalian bisa mengedit Di wajah, filter wajah ataupun menambahkan aksesoris lain Namun kita akan terfokus di mengganti background foto ya Nah, bisa kalian tambahkan jenggot dan lain sebagainya Menyesuaikan saja dengan kebutuhan Nah, kita pilih latar belakang Bisa kalian lihat disini ada pemilihan latar belakang Kalian juga bisa mengatur posisinya Bisa kalian perbesar ataupun perkecil Kita perkecil saja seperti ini Kemudian kita pilih latar belakangnya ya guys Oke, disini kalian juga bisa menambahkannya dari gallery untuk backgroundnya Namun kita gunakan yang ada di aplikasinya saja biar mudah ya Misalkan yang ini mode bokeh Tinggal kalian klik saja Maka akan otomatis menempel dengan objek Nah, disini kalian juga bisa mengatur kecerahannya Untuk menyesuaikan foto dengan background Agar warnanya tidak tumpang tindih tentunya Oke, misalkan kita buat seperti ini Kalian juga bisa mengganti di background lain Dan juga bisa mengatur posisi backgroundnya Sesuaikan saja Sehingga pas ya posisinya Dan juga masih banyak lagi Background-background yang disediakan di aplikasi FaceApp ini Silahkan kalian modifikasi sesuai selera saja Dan jika kalian sudah merasa cukup dengan pengeditannya Misalkan kita pilih yang ini saja Kalian bisa menggunakan pilih terapkan di bawah Di pojok kanan bawah Nah, maka sudah terpasang ya di foto kalian Dan di pojok kanan atas ada pilih download Atau logo download ya Untuk menyimpannya ke galeri Dan foto sudah tersimpan di galeri Seperti itu guys Oke, selamat mencoba Semoga tutorialnya bermanfaat Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Dislike saja jika tidak suka Sampai bertemu di tutorial selanjutnya Hiduplah dan bahagia